Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin akan membahas salah satu film yang berjudul Stuber. Bercerita tentang seorang driver Uber yang hidupnya hanya disibukkan dengan bekerja dan sebagai supir tembang. Lalu, ketika sedang mengejar cintanya kepada seorang wanita, pria tersebut bertemu dengan pelanggan barunya, seorang polisi LAPD. Rantas mereka pun terjebak di sebuah kasus untuk mengejar seorang gerbong narkoboy dan juga polisi korup di kota tersebut. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan dua orang anggota polisi yang sedang berada di sebuah apartemen mewah. Mereka terlihat mendak menyergap seorang penjahat yang bernama Tejo. Polisi pria itu bernama Vic dan rekan wanitanya bernama Sarah. Setelah memaksa pada petugas reservasi untuk meminta kunci apartemen, mereka pun menuju lift dan naik ke lantai atas. Namun ketika baru keluar lift, ternyata Tejo dan anak buahnya sudah mengetahui bahwa mereka akan datang. Alhasil mereka pun langsung diberikan banyak tembakan. Namun beruntung mereka bisa lepas dari ancaman itu dan langsung menyerah balik. Di situ, Sarah mengambil alih para anak buah Tejo. Sedangkan Vic langsung mengarah pada Tejo. Namun sial Vic yang tahu jika matanya minus besar itu sehingga tak bisa melihat apapun. Semuanya terlihat buram apalagi ketika kaca matanya terjatuh. Sehingga Tejo langsung menyerang Vic dengan brutal. Namun bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk mengerikan diri. Tejo langsung melompat dari lantai atas menuju ke bawah dengan bergelantung. Sarah tentu kewalahan mengejarnya, apalagi Vic yang tak bisa melihat dengan jelas. Lantas, Tejo pun lari ke keramaian di sekitar gedung. Dan ketika Sarah menemukan Tejo, sialnya wanita itu tak sanggung melawan Tejo sendirian. Alhasil Tejo pun menembak Sarah dengan pistol Sarah. Dan sayangnya nyawanya tak terselamatkan. Karena Vic telat datang ke sana. Cerita berpindah di 6 bulan kemudian. Terlihat seorang pria pekerja keras bernama Stu baru saja selesai bekerja paruh waktu di sebuah alat-alat gym dan senjata. Lalu dia menyalakan aplikasi Uber drivernya untuk lanjut bekerja sebagai supir Uber. Di situ, Stu pun langsung mendapatkan pelanggan setianya yang menyebalkan. Tepat di depan tokonya. Setelah itu, hari-hari Stu berjalan seperti biasanya. Bekerja sebagai pelayan toko dan sebagai driver Uber hingga larut malam. Menerima beberapa pelanggan yang seru dan menyebalkan. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, sialnya beberapa orang mulai memberikan rating bintang 1 padanya. Sehingga jika ratingnya terus turun drastis, maka Uber akan menutup akunnya karena pelayanan yang kurang. Sejatinya Stu justru terus memberikan pelayanan terbaik. Di selang itu, Stu juga memiliki wanita yang dia sukai. Namun cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dia hanya bisa mendekati wanita yang dia sukai hanya sebatas menjadi teman saja. Sementara di sisi lain, terlihat detektif Vick sedang latihan menembak dengan tanpa kacamata. Namun sayangnya tak ada yang masuk ke target sedikit pun. Dia pun akhirnya kesal dan kembali ke kantornya. Dan ketika berada di kantor, Vick yang sedang sibuk menuntaskan kasusnya terhadap Tejo, sang bandar narkoboy. Tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang juga bos dari Vick. Sebut saja dia Kapten. Kapten menyuruh Vick untuk pergi berlibur dan cuti sejenak agar mendinginkan kepalanya. Atau bahkan sekedar menyembuhkan matanya yang sudah rabun parah. Vick yang mendengar itu awalnya menolak. Namun pada akhirnya Vick menerima karena kasus Tejo juga sudah diambil alih oleh pihak federal. Alias kepolisian di tingkat yang lebih tinggi. Di tempat yang berbeda, terlihat Stu sedang bekerja di toko. Lalu wanita yang dia sukai alias BK datang ke sana untuk memberitahu Stu kalau dia akan membuka toko senam sepeda. Stu lantas bersikap sewajarnya dan mensupport apa yang BK inginkan. Setelah itu, bos dari Stu pun muncul. Dia bernama Richie. Bos yang songong namun juga baik terhadap Stu. Stu terkadang tak menyukai bosnya yang menyebalkan itu. Tapi bagaimana lagi dia sangat berjasa bagi Stu. Di sisi lain terlihat Vick ini berhasil menjalankan operasi matanya. Dan tentunya harus memakai sebuah kacamata khusus yang disarankan dokter selama beberapa hari sampai matanya kembali normal. Setelah itu, Vick pergi bersama sang buah hati yakni putri yang bernama Nicole. Nicole bilang jika malam ini dia akan mengadakan pameran. Karena diketahui Nicole ini adalah seorang seniman patung. Vick awalnya lupa, namun dia menjanjikan akan datang ke pameran tersebut. Di situ Vick memberitahu jika dia harus dijemput oleh Nicole. Namun tentu saja Nicole tak mau dengan alasan jarak yang cukup jauh. Sehingga Nicole membuatkan akun Uber yang nanti akan memudahkan Vick agar mengantarkannya sampai ke tempat pameran. Namun di sore harinya setelah pulang ke rumah sendirian, Vick ternyata terlap tidur di sana. Dia dibangunkan oleh sebuah telepon dari informannya yang mengatakan jika Tejo malam ini akan mengadakan sebuah transaksi besar-besaran di daerah Korea Town. Sontak mendengar hal itu, Vick langsung terkejut dan bersemangat untuk menangkap Tejo. Namun sebelum ke sana, Vick merasa jika informannya sedang berada dalam bahaya. Sehingga Vick langsung mengambil kunci mobilnya dan segera berangkat dengan keadaan tak bisa melihat dengan jelas. Hal itu terlihat ketika Vick sedang mengeluarkan mobil dari garasinya. Apalagi saat dalam perjalanan, mobilnya melintasi taman orang dan menabrak pohon. Di selang itu terlihat, Stu juga sedang berada di daerah yang sama sambil mengantar seorang penumpang. Halusial karena cara menyetir Vick yang seenaknya akhirnya menabrak mobil Stu. Dan karena penumpangnya telah turun, tak lama dia mendapatkan lagi orderan. Tentu saja itu adalah Vick yang baru memakai aplikasi tersebut. Di situ Vick langsung masuk dan meminta agar menancap gasnya. Namun, Stu adalah seorang pengemudi yang santai dan ramah. Terutama agar mendapatkan bintang 5 di akun Uber-nya. Singkat cerita, mereka pun segera pergi dari sana. Namun, selang di tengah perjalanan, tiba-tiba Stu memberhentikan mobilnya dan mengangkut dua wanita lain. Dan ternyata Vick memilih layanan Uber Paul yang dimana sistemnya seperti angkot. Dan bisa berbagi pembayaran perjalanan. Namun, tentu Vick tak menginginkan hal itu dan malah menyuruh dua orang wanita tadi untuk segera keluar. Bahkan Vick sempat menunjukkan rencana polisinya. Di situ, Stu sempat kesal. Namun karena Vick memarahinya, sehingga Stu pun hanya bisa mengikuti keinginan Vick. Selama perjalanan, Stu dan Vick pun mengobrol satu sama lain. Dan setibanya di sebuah tempat yang dituju, Vick menyuruh Stu untuk menunggunya di sana. Dan membiarkan argonya menyala. Tentu saja Stu menyala karena Uber tak memakai argo. Tapi Vick tetap meminta agar Stu tak kemana-mana. Di saat Stu hendak pergi, dia mendapatkan notifikasi jika akunnya telah merosot. Sehingga Stu memilih untuk menunggu Vick, daripada harus kehilangan ratingnya. Sementara Vick sedang masuk ke dalam sebuah gedung tua. Stu ditelepon oleh BK dan mengatakan jika BK telah memutuskan putus dengan pacarnya. Dan dia sangat sedih sehingga mengajak Stu agar segera ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, tentu hal itu menjadi gerbang emas bagi Stu. Dia pun berjanji agar segera datang ke sana setelah selesai mengantar Vick. Tapi Vick sendiri, dia telah menemukan informannya. Namun dengan keadaan mengenaskan dan telah terbunuh. Lalu, Vick hanya mengambil ponselnya dan menelpon seseorang untuk mengetahui kemana lagi Vick harus pergi. Di situ Stu lantas diminta untuk mengantarkannya lagi ke sebuah tempat striptease di siang bolong. Sesampainya di sana, Stu sudah muak sebetulnya dengan Vick. Namun, Vick terus beralasan jika Vick nanti akan memberikan rating bintang 5 pada Stu. Di situ juga, Stu diminta untuk mengantarkan Vick ke dalam karena dia belum bisa melihat dengan jelas. Ketika sampai di dalam, Vick langsung mencari seorang wanita bernama Amber. Setelah bertemu dengannya, Vick langsung menanyakan soal Tejo atau orang yang kenal dengan Tejo. Sementara, Stu sendiri malah mengobrol dengan seorang pria striptease hingga curhat soal percintaannya dengan Rebecca. Awalnya ketika Vick menanyakan soal Tejo, dia sedikit tertutup. Namun setelah diberi segepok uang yang ada di dompet Vick, wanita germo itu langsung memberitahu rencana Tejo nanti malam. Tidak lama, Becca kembali menelpon pada Stu. Di situ, Stu pun makin ngebet ingin cepat-cepat bertemu dengan Becca. Namun, masalahnya adalah Vick. Bunci mobil Stu telah diamankan oleh Vick. Di situ, Vick meminta lagi untuk mengantarnya ke Long Beach, tempat di mana Tejo akan berada. Namun dibalik itu, wanita germo tadi ternyata sudah berskongkol dengan Tejo. Sesampainya di suatu tempat, Vick langsung mengarah ke sebuah rumah milik pria bernama Amo Cortez. Vick langsung masuk tanpa perlu izin karena mengatakan jika dia dari LAPD. Meskipun dengan mata rabun parah, Vick terus mengancam agar bisa mengetahui siapa yang bernama Amo Cortez. Karena dia adalah kunci untuk bisa mengetahui di mana Tejo akan bertransaksi. Setelah mengetahui pria yang dicari, Vick memasukkan Amo ke dalam mobil Stu. Tentu saja Stu tak terima karena memasukkan orang jahat ke dalam mobilnya. Dan bahkan, Vick memberikan sepucuk pistol kecil untuk Stu menjaga Amo yang terikat. Setelah ditinggal, Stu mencoba meyakinkan Amo kalau dia adalah polisi yang sedang menyamar. Tapi lama-kelamaan, Amo menggila dan ingin kabur dari sana. Dan karena kepanikan itu, Stu tak sengaja menembakkan pelurunya hingga mengenai betis Amo. Vick yang tadi kembali ke rumah telah masuk ke mobil dan memasukkan Amo kembali ke dalam mobil. Lalu setelah itu, mereka pun tancap gas menuju ke sebuah klinik dokter hewan. Namun, dokternya bukan dokter biasa, melainkan teman Vick yang sudah sering dia kunjungi. Setelah Amo bangun dari pingsannya dan telah diobati lukanya, Vick langsung menanyakan di mana Tejo akan bertransaksi malam ini. Namun, Amo masih tak mau memberitahunya. Melihat kekerasan yang terjadi pada Amo, Stu ikut turun tangan dan mengambil alih dengan caranya. Dia mengambil handphone Amo lalu membuka Twitter dan mentweet hal yang sangat menjijikan. Sehingga Amo tiba-tiba memberitahu di mana Tejo akan bertransaksi narkoboy. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang beberapa orang suruhan Tejo yang membuat Stu langsung ditawan. Vick juga menahan Amo. Namun, Stu tiba-tiba pingsan karena merasa ketakutan. Pas kontak senjata pun langsung terjadi. Namun, karena kerjasama Stu dan Vick yang cerdik, para musuh itu bisa dihabisi satu per satu. Dan setelah keadaan tenang, Vick mengambil HP salah satu musuh dan memberitahu pada atasannya jika dia telah mati. Namun, pesan tersebut ternyata diterima oleh si kapten dari kepolisian yang sebelumnya menyuruh Vick untuk cuti. Sehingga, dari sini kita bisa mengetahui jika kapten adalah polisi korup yang bekerjasama dengan Tejo. Dan saat ini, kapten sudah berada bersama dengan Nicole di pamerannya. Namun, di tempat lain, Vick dan Stu kembali berdebat karena Stu ingin segera pergi menuju BK. Namun, hal selamat terulang kembali, Vick tak memikirkan itu dan memaksa agar Stu mengantarnya ke pameran. Setelah sampai di sana, dua orang tersebut menjadi pusat perhatian karena merekalah yang berpenampilan paling aneh. Tapi Nicole tetap menyambut sang ayah dengan hangat. Dia senang ayahnya datang ke hari paling pentingnya. Namun, setelah melihat-lihat posisi sekitar dirasa aman, Vick lantas memberikan pistol pada Nicole dan memberitahu jika keadaan sedang genting sekarang. Tentu saja Nicole menolak dan marah pada ayahnya. Namun, Vick tetap memaksa karena bagaimanapun keselamatan adalah yang utama. Setelah itu, Vick pergi lagi menuju ke gudang bersama Stu. Namun, sebelum itu, Vick sempat melempar batu ke sebuah toko agar alarmnya menyala. Alasannya karena agar polisi berdatangan dan standby di sekitar situ. Setelah di gudang, Vick terlihat sedang mencari pistol lainnya beserta munisi yang tersisa di gudang. Sekaligus Stu yang melihat foto keluarga Vick yang terlihat seperti keluarga cemara. Namun, karena tak menemukan satu pun keping peluru dan senjata lainnya, sehingga Stu mengajak Vick untuk pergi ke toko tempat dia bekerja. Di sana telah tersedia berbagai senjata dan amunisi, dan Vick sangat senang akan hal tersebut. Di selang Vick mengambil apa saja yang diperlukan, BK lagi-lagi menelpon agar segera cepat ke tempatnya. Dan tentu Stu juga jadi semakin kesal dengan omongan Vick yang tak mau melepaskannya. Kekesalan itu lantas berakhir dengan perdebatan antara mereka. Lalu berlanjut menjadi perkelahian yang membuat gaduh seisi toko yang untungnya telah tutup. Hingga pada akhirnya, ketika sedang asik berkelahi hingga keduanya tumbang, tiba-tiba datanglah bos Stu alias Richie. Richie pun bertanya apa yang Stu lakukan di sini. Lalu Stu menjelaskan jika dia membantu seorang polisi untuk bisa menangkap seorang gembong narkoboy. Tentu Richie tak terima, namun Stu yang sudah terlanjur kesal akhirnya mengatakan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pelayan toko tersebut, mengingat Richie yang menyebalkan. Di situ Richie langsung kena mental, karena selama ini yang bisa membantu pekerjaannya hanyalah Stu. Richie memohon agar Stu tak keluar, namun tekat Stu sudah bulat, sehingga Stu dan Vick pun pergi dari sana sambil mengambil persenjataan. Setelah pergi dari sana, Vick dan Stu lagi-lagi kena apes, karena baterai mobil sudah mulai lowbed, menandakan jika mereka harus segera menepi dan mengisi daya mobil. Di situ juga sempat terjadi obrolan di mana Stu memberikan nasihat pada Vick agar tak sungkan untuk minta tolong kepada orang lain. Karena Vick pada dasarnya adalah orang yang selalu melakukan apapun sendiri. Lalu, Vick pun menelpon Kapten untuk meminta tolong agar mengirimkan bala bantuannya ke lokasi di mana Tejo akan melakukan transaksi. Lantas Kapten yang sebetulnya sedang mencari Vick justru malah ditelepon olehnya, sehingga Kapten tak perlu ripot-ripot mencari Vick lagi. Dan memang dari sini kita tahu jika Kapten sebetulnya ingin menghabisi Vick yang menjadi pengganggu Kapten dan Tejo dalam melakukan kegiatan kotornya. Di samping itu, Vick dan Stu sudah sampai di titik transaksi. Namun di situ, Vick mengatakan jika Stu harus segera pergi dari sini, karena hal ini hanya akan membahayakan Stu. Mereka pun layaknya dua orang sahabat yang akan berpisah selamanya. Lalu, Stu pun pergi meninggalkan Vick sendirian yang perlihatannya masih belum kembali normal sepenuhnya. Sementara Stu ditelepon kembali oleh BK, namun kali ini Stu mengatakan hal yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia menyatakan cintanya pada BK, namun bukan untuk menjadi bersama selamanya, melainkan Stu akan meninggalkan BK. Karena dia sadar jika dirinya tak bisa terus begini saja. Tak lama kemudian, Stu melihat satu unit mobil polisi menuju tempat transaksi, yang menandakan jika yang dikirim bukanlah satu kompi, melainkan hanya satu polisi saja. Di situ, kecurigaan Stu menjadi sangat yakin jika Vick telah dibohongi oleh Kapten. Stu mengakhiri panggilannya dengan BK dan tak mau banyak fikir. Memutar kembali arah mobilnya, sementara Vick yang sedang sendiri kembali ditelepon oleh Nicole. Nicole ternyata khawatir dengan kondisi ayahnya, namun Vick menyuruh agar Nicole tetap bersembunyi. Dan tak lama kemudian, datanglah Kapten yang memakai mobil polisi tadi. Vick seketika langsung sadar jika Kapten hanyalah membodohi Vick dan selama ini telah bekerjasama dengan Tejo. Di situ Kapten memberitahu siasat-siasatnya selama ini kepada Vick dan membeberkan rencana jahatnya bersama dengan Tejo. Vick lantas hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Bahkan Kapten sampai menembaknya tepat di bahunya. Dan tak lama, Kapten tiba-tiba ditabrak oleh mobil Stu. Sontak, Vick langsung naik ke mobil dan pergi dari sana. Namun ketika telah berhasil pergi, Vick justru menyarankan agar putar balik dan menabrak kembali Tejo. Di situ Stu tak mau karena itu membahayakan nyawanya. Namun ternyata musuh-musuh itu datang kepada mereka, Tejo pun mengejarnya. Seperti di film-film action, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kini Stu jadi berani untuk melemparkan sebuah bom ke mobil musuh. Upaya tersebut pun berhasil, sehingga musuh kewalahan untuk mengejar mereka. Namun di tengah jalan, Stu kehabisan baterai mobilnya. Mobil pun berhenti, dan Tejo kembali muncul sambil menembaki mobil mereka. Dan di situ juga penglihatan Vick telah kembali normal. Namun Sayang gagal melumpuhkan Tejo, sehingga Tejo menabrak mobil mereka dengan keras. Hingga mobil pun terbanting-banting. Mereka lalu berusaha keluar dari sana. Luka Vick kali ini cukup serius karena peluru sudah masuk ke bahunya. Sedangkan Tejo terus memburunya hingga memasuki sebuah pabrik. Hingga Vick dan Stu pun menemukan sebuah van yang sudah berisi para pegawai pabrik. Mereka lantas berniat untuk memesan Uber di HP masing-masing. Tentu itu adalah ulas Stu, sedangkan Vick berusaha menyalakan mobilnya agar bisa pergi dari sana. Setelah menyalakan mobil dan menancapkan gas hingga berhasil keluar dari pabrik, Tejo masih mengejar mereka. Kemudian Tejo pun menudongkan pistol ke arah mereka berdua. Namun tak lama, mobil-mobil pesanan Uber pun sampai di sana. Membuat semuanya kebingungan. Kesempatan itu pun digunakan Vick untuk menyerang Tejo. Hal itu juga membuat para supir Uber kabur. Kemudian perkalian antara Tejo dan Vick pun terjadi. Sementara Stu berhasil mengambil pistol Tejo. Namun ketika ditembakkan justru pelurunya habis sehingga membuat selah bagi Stu untuk menyerang keduanya. Tak lama dari situ Nicole datang dengan membawa pistolnya. Namun usaha tersebut justru hanya menyusahkan Vick saja karena Nicole juga dihantam oleh Tejo. Vick kembali menyerang Tejo hingga mencekiknya dengan kuat. Tejo pun kewalahan. Dan seperti pahlawan kesiangan, polisi baru saja berdatangan ke sana. Lalu singkat cerita, Vick dan Stu pun dibawa ke rumah sakit. Mereka terbangun di sana dan Nicole sudah berada di sebelah Vick. Di situ Vick menyatakan jika selama ini Vick belum bisa menjadi ayah yang baik bagi putri satu-satunya itu. Kemudian satu anggota polisi datang memberikan handphone kepada Vick dan Stu. Lalu secara diam-diam Vick pun membayar semua biaya Uber Stu dan memberikan bintang 5 pada akun Stu. Di akhir film, karena itu adalah hari Natal, Vick memutuskan untuk datang ke rumah Nicole. Dan ketika pintu dibuka, ternyata Stu sudah berada di sana. Kabarnya Nicole dan Stu telah berpacaran dan tinggal bersama. Seperti terkena petir Jeus, Vick kaget tak bisa berkata-kata. Dan film pun... Terima kasih telah menonton!